Kapulaga, Kapulaga ini sering kita temukan kalau pada masakan Timur Tengah misalnya. Nah kita akan bahas nih sekarang karena ini kesukaan Dr. Sila juga. Dr. Sila lagi suka makan sekarang nih. Semuanya aja. Oke, dokter Tulus Satriasi, spesialis farmakologi klinik. Dok, ini tasap Kapulaga, silakan nih. Gimana katanya? Jadi katanya Kapulaga ini ternyata dok bisa menjadi obat alami juga dok untuk mengatasi flu, batuk, bronkitis, dan juga asma dok. Itu pas saya. Itu mitos dok. Ini mitos. Mitos ya? Iya. Karena belum terlalu banyak penelitian untuk si Kapulaga ini bisa untuk penyakit infeksi seluruh penafasan atas ya dan bawah. Nah, tapi dia memiliki sifat antibakteri, antijamur, antivirus. Jadi boleh kalau untuk mencegah, hanya untuk menjaga stamina, boleh aja. Tapi untuk sebagai obat harusnya lebih tahu dulu dong penyebabnya apa. Ini soalnya rasanya anget ya. Ini memang kalau dihirup-hirup itu memang wangi ya. Dan memang melegakan penafasan seolah-olah demikian makanya. Nah, karena ini kita juga dibilangkan bahwa ini adalah salah satu tanaman yang bisa dipakai sebagai obat. Banyak yang percaya bahwa ini bisa dipakai sebagai obat kanker, pencegah kanker. Apakah benar? Fakta atau mitos? Jangan jauh dulu, kita akan jawab selesai satu ini. Ya, itu macam-macam rempah-rempah ya tadi. Ada kapulaga, juga ada kayu manis yang anget-anget. Itu enak juga ya. Ada bunga lawang juga. Wanginya berasa, Dr. Sila sampai di sini dari tadi saya rasanya. Wanginya wangi banget. Langsung lah kita langsung menjawab pertanyaan yang tadi ya. Bahwa katanya kapulaga ini memiliki kasiat anti kanker. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta ya? Jawabannya aja wangi banget. Fakta. Gimana, Dr.? Ya, sasa aja ya kalau untuk mencegah. Kita berarti kan sebelum terjadinya penyakit. Tapi kalau sudah terjadi penyakit, untuk mengganti obat kanker nggak bisa. Nah, si kapulaga ini dia memiliki efek anti-kanser dan antioksidannya juga membantu radikal bebas supaya tidak terlalu merusak sel-sel yang di dalam ya. Jadi bagi yang sudah menderita kanker, bahwa ini bisa dipakai bersama dengan obat kanker, dikonsumsi, mungkin memberikan rasa enak dan nyaman, boleh-boleh aja. Boleh aja. Dengan tidak yang berlebihan sebenarnya ya? Iya. Oke, ini dok ada lagi nih, mitos atau fakta nih dok? Ini karena wangi kapulaga itu begitu harum nih dok, ini katanya kapulaga dapat membantu untuk mengatasi bau mulut dok? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Bisa di dalam mulut ya, bisa misalnya dari awal karies atau gigi yang bolong gitu. Nah selain itu memang khasnya rempah ini wangi gitu. Berarti itu dimakan atau dikumur atau digigit-gigit kah? Digigit bisa. Jadi ini kan kulitnya, dibuka kulitnya jadi bentuk yang seperti ini, ini bisa digigit. Bahkan sebenarnya ada yang sudah jadi kering gitu kalau di tempat bahan-bahan rempah. Oh gitu. Nah coba nih, kita bisa bikin permen kali ya, permen kapulaga ya. Permen, biar wangi. Oke. Ini ngomong-ngomong tadi mengenai wangi, ini karena wanginya ini kerasnya bisa menyebabkan rasa segar, sehingga katanya bisa menyembuhkan penyakit masuk angin. Wah penyakit masuk angin apa lagi? Merdakan masuk angin. Ini fakta atau mitos nih? Jangan jatuh dulu dok, kita akan mulai setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di Ayah Hidup Sehat. Dan tadi ada mitos atau fakta yang belum dijawab ya dok ya. Jadi katanya masuk angin itu bisa reda dengan konsumsi kapulaga. Fakta atau mitos dok? Masuk angin apa sih? Jadi pertama ini pertanyaannya aja sih gak udah. Masuk angin ini apa? Oke ini anggap aja bahwa gini. Masuk angin ini adalah gejala-gejala seperti orang mau sakit. Nah jadi gejala-gejala gak spesifik di mana seseorang ini merasa gak enak badan aja gitu. Gak enak bodi lah gitu ya. Nah ini bisa rendah gejala-gejala ini rasa demam-demam, sumbang-sumbang, rasa gak nyaman perutnya dengan konsumsi kapulaga. Boleh lah kalau gitu. Bisa fakta. Bisa fakta ya masih bisa. Bisa fakta. Bikin keluar angin juga gak? Jadi kan ini sebenarnya satu keluarga dengan jahe. Jadi dia pasti ada rasa hangat ketika gigit. Ataupun di dalam bentuk ekstrak yang bubuknya dia juga tetap manfaatnya tuh jadi merasakan hangat ke badan. Nah mungkin maksudnya masuk angin kan gejala tadi ya, mau sakit. Berarti kan badan rasanya lebih lemas. Terus kayak perut juga mulai rasanya terasa gak enak gitu ya. Dia lebih meredakan rasa dari hangatnya itu sih. Oh dan ada efek anti-inflamasinya. Anti-radam masih bisa ya. Berarti kalau darah-radang ringan, tadi infeksi ringan sekali ya masih bisa ya. Berarti dia bisa mengatasi. Nah ini berhubungan juga dengan rasa gak enak di perut atau di lambung ya Tersila ya. Jadi katanya nih dok ini fakta atau mitos kalau misalnya kapulaga ini bisa mengatasi masalah asam lambung dan mual dok. Wah ini mitos. Mitos. Kenapa tuh dok? Ya ini belum ada penelitiannya sehingga kita tidak bisa bilang dia harus di berapa banyak sih si kapulaga ini bisa untuk mengatasi masalah pencernaan. Nah tapi dia memang dalam satu sendok teh atau dua gram kapulaga yang bentuknya bubuk, dia mengandung dua gram serat. Satu sendok teh mengandung dua gram serat di dalam kapulaga ini. Oke. Tapi saya masih menarik sebenarnya tadi bahwa tadi gabungan antara orang yang suka masalah lambung dan juga tadi masalah orang suka sumang-sumang. Ini kan berhubungan dengan daya tahan tubuh. Sedangkan kali ini sekarang lagi pancar obat. Pancar obat terus ya tiap bulan. Nah ini masalah musim orang tiba-tiba hujan, tiba-tiba juga mungkin orang ada banyak polusi udara sehingga orang mungkin gampang sakit. Nah bagaimana kalau misalkan dibilang bahwa kapulaga ini bisa membantu menjaga kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Ini berapa tuh dok? Iya. Daya tahan tubuh meningkat. Karena kan kita harus tahu dulu sebenarnya kandungannya itu sebenarnya yang kita makan kan nggak di dalam jumlah banyak. Kandungannya juga yang paling kita makan sedikit. Satu ini aja di dalam nasib diani contohnya. Kita nggak mungkin dalam jumlah banyak. Jadi untuk meng-cover sampai dia membantu meningkatkan daya tahan tubuh kurang ya untuk dosisnya sendiri. Tapi ya bolehlah sebagai penyeimbang di dalam makanan itu ada mineral juga, ada vitaminnya juga. Sebagai penyeimbang boleh aja. Oke berarti intinya ini tuh bukan obat ya dok ya? Bukan obat. Hanya penyedap masakan ya dok ya? Penyedap masakan. Ini penyedap masakan yang kebetulan punya efek sedikit anti radang dan memberikan rasa nyaman dan aman, rasa hangat. Kayak pasangan hidup ya? Curhat. Bagaimana tipsnya untuk bisa menikmati kapolaga ini? Ya, jadi ini boleh dikonsumsi dalam bahan makanan dan itu masih aman untuk dikonsumsi dalam bahan makanan. Untuk penelitian yang lebih lanjut, dia dapat mengontrol kadar lipid, gula darah, tapi masih dalam uji coba pada hewan. Sehingga kita tidak bisa mengkonversikan, belum bisa ya ke manusia setara dosisnya seperti itu. Sehingga kalau ingin digunakan sah-sah saja tapi jangan dalam jumlah yang banyak karena kita belum tahu efek samping yang kedepannya apa. Oke berarti hati-hati ya dok ya jangan terlalu banyak juga ya dok. Karena mungkin informasi yang beredar mengenai kapolaga juga cukup pesat dok. Dan banyak yang bilang bisa menyembuhkan ini itu. Mungkin orang yang jualan kapolaga kali ya. Oke terima kasih banget. Ini wanginya sebenarnya memancingin langsung makan juga nih lama-lama ini sekarang. Saya lagi pengen makan nasi kebuli jadinya. Karena banyak kapolaganya juga. Satu-satunya kita pembutuh diri nih kalau di Dr. Tersila ya. Jangan lupa saksikan terus. Ayo hidup saya setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan juga apabila terlalu menyaksikan, Anda bisa baca resumenya di viva.co.id dan juga Anda bisa download TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Tersila Salsabila. Indonesia. Ayo hidup sehat. Terima kasih dok.